ini kan angkanya sangat besar ya transaksi mencurigakannya sampai hampir 350 triliun gitu, nah ini apa kerjanya apa nih, KBNQV bisa kecolongan sampai sebesar itu nah kalau menurut Mbak Salfi ini yang lemah dimana nih pengawasannya kah atau memang hal ini sudah menjadi hal yang apa ya, tahu sama tahu gitu dalam artian di KBNQV tahu sama tahu lah kita, yang A main A, yang B main B gitu, bagaimana Mbak Salfi? Jadi saya hanya bisa mereka ya, karena di beberapa tempat selalu saya mengatakan bahwa di ujung bagian bawah dari laporan dari PPATK itu di bagian bawah itu selalu dia mengatakan, meminta kepada institusi yang menerima laporan itu apakah itu penegak hukuman yang lain, harus memberi respon kepada mereka apa yang sudah dilakukan bisa jadi TikTok atau feedback ini gak balik ke atas sehingga kemudian Ivan masih terus mencantumkan transaksi mulai di tahun 2000 2009 sampai 2023 kalau ada feedback ke atas tentu dia gak akan tanya lagi gitu jadi menurut saya bisa jadi itu dilaksanakan tapi gak lapor balik atau tidak dilaksanakan atau memang dilaksanakan kayak gelondongan gitu sehingga kita melihat ke presentasi Rimulyani semuanya bisa dijawab gitu kita belum melihat timeline nah kapan mereka bekerja siapa yang dipecat siapa namanya kenapa dipecat kapan pemecatannya dan seterusnya kita kan belum melihat jadi sekali lagi ini masih ada cloud ya masih ada kabut yang menutupi yang menurut saya kalau memang angka itu kenapa demikian besar dan lemah itu ya memang perhatian kita gitu hmm selamat menikmati terima kasih